Intro Ku beri nama pedang ini Naga Puspa Selamatkan dia Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat Kekan Kamandhanu Kau Kau masih juga tidak percaya Bahwa aku Aku mencintaimu Mesin Maafkan aku Mesin 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 Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berat Sebuah sandiwara radio serial Produksi Sanggar Cerita Dan Teater Sanggar Prativi Sebuah kisah Dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari Dan berdirinya Kerajaan Majapahit Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama Ferry Fadli Yvonne Rose Dan Ellie Ermawati Terima kasih Dan disusun oleh S.T.Jab Teknik dan mentase dikerjakan oleh Rudy Tinangon dan Joko SP Sutradara EWS Yuwono Kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Pelangi di atas Kurawang Dalam seri yang ke-21 ini dibantu oleh para pemain Lukman Tambose sebagai Empu Bajil Rusli sebagai Rangga Lawe Margaret sebagai Dewi Sambi Wawan Gewe sebagai Gangga Dara Beni sebagai Jarawaha Iwan sebagai Prana Raja Petrus sebagai Jaran Bangkal Surya Tanjung sebagai Jaran Lejong Hari Aki sebagai Empu Hanggareksa Dan Nusri pembawa cerita Selamat menikmati Wanita berparas cantik itu masih tertawa Dan mereka yang berkumpul di alaman Hanya melihat sambil bertanya-tanya dalam hati Apa maksudnya Prana Raja melompat ke depan Wanita itu mendengus Kau Kau pun seperti pernah kuliah Ya Di tempat yang sama Waktu itu aku hampir saja memotong lengan dua perampok itu Kau dan teman laki-lakimu datang dan membawa mereka pergi Kau sudah lupa siapa namaku Tuan Prajurit Aku ingat Tuan Sebelum pergi Mereka menyebutkan nama mereka terlebih dahulu Ah Dewi Sambi Bukankah benar namamu itu Ya Benar Kau Prajurit yang baik Lalu mengapa kau ikut campur urusan kami lagi Jaran Bangkal dan Jaran Lejong sudah menjadi orang-orangku Setiap persoalan yang menyangkut diri mereka Aku tidak akan berpangku tangan Aku pasti ikut campur Apakah kau bermaksud membela anak buahmu yang telah membuat kesalahan Mereka membuat kesalahan Kesalahan apa Mereka telah menghina kami Prajurit-prajurit Singasari Hmm Apa benar begitu Biarlah Aku akan tanyakan pada yang bersangkutan Apa yang telah kau katakan pada mereka Sehingga mereka merasa terhina Jaran Bangkal Oh Saya tidak mengatakan apa-apa Tuan Kuputri Sambi Adik Jaran Lejong Yang telah bertengkar dengan orang itu Kau telah berkata apa Jaran Lejong Saya Saya hanya berkata bahwa Prajurit Singasari berpakaian bagus Tapi kalau misalnya saya disuruh menjadi prajurit Saya tidak akan mau Mengapa tidak mau Soalnya saya tidak berbakat menjadi prajurit Apalagi prajurit Singasari sekarang ini Saya tidak tertarik sama sekali Saya katakan Lebih baik saya menjadi seorang pendagang makanan Nah Itu berarti kau menghina kami Prajurit-prajurit Singasari Tidak Aku rasa dia tidak bisa dikatakan menghina Kalian saja yang sudah tersinggung mudah terhina Jelas Dia sudah menghina kami Dia katakan Lebih baik menjadi pedagang makanan Daripada menjadi prajurit Singasari Ah ya Prajurit Singasari hanya mentereng pakaiannya Tapi isinya Kosong lompong Buktinya Kalian tidak bisa berbuat banyak menghadapi kami berdua Kalian hanyalah prajurit pajangan Gentong nasi yang hanya menghabiskan kekayaan negara Kurang ajar kau Tunggu Kau tidak usah terburu nafsu menunjukkan ketajaman mata pedangmu Menggir kau perempuan Jangan berdiri di hadapanku Aku tidak ingin melihat kalian menyakiti anak buahku Kalau masih ada yang nekat Aku akan mengambil tindakan demi keadilan Jangan banyak mulut Minggir Atau ujung pedangku ini akan mencoreng moreng wajahmu dengan darah Barang siapa yang masih mau mencoba menyerang kami Akan mendapat ganjaran yang serupa dengan orang ini Napasku Dadaku Rasanya panas sekali Dewi Sambi Kau sudah berani melukai anak buahku Taukah kau apa artinya? Artinya Kau mau membelanya bukan? Kau mau turun tangan demi menjaga harga diri seorang prajurit? Nah silahkan Kau memang hebat Karena mempunyai pukulan tanpa kuisa Tapi bukan berarti aku menjadi gentar Ayo Dewi Sambi Kita adu kesaktian Kalau aku sampai kalah Kau boleh pergi bersama dua orang kawanmu itu Dan kami mengaku bersalah Tapi kalau kau sampai kalah Kalian bertiga harus menyerah Dan mau ku bawa ke kota Singasari sebagai tawanan Boleh Ayo mulailah Gerahkanlah seluruh kepandeanmu Supaya tidak mengecewakan anak buah yang sekarang melihat tingkah lakumu Kurang ajar Aku tidak sudi dibikin malu di depan mereka Ya Mereka anak buahku Angin pedang prana raja bersuitan membabat kiri kanan Prajurit-prajurit yang melihat menjadi bangga mempunyai seorang panglima muda seperti prana raja Tapi mereka heran sekali Sudah lebih dari 10 jurus perana raja menyerang Lawannya kelihatan belum ada tanah-tanah bisa dikalahkan Bahkan keadaan menjadi berbalik Manakala wanita berwajah cantik itu mulai membuka serangan dengan jurus-jurus andalannya Kedua belak tangannya terjulur ke depan Dan telapak tangannya mengembang Tuanku Iya Tuanku telah menyelamatkan nyawa saya Kurang ajar Siapa kau berani menghadang jurusku yang berbahaya ini Perana raja Minggirlah sebentar Ajaklah gangga darah ke serambi depan Supaya paman hangga reksa melihat luka dalamnya Siapa kau berani turun gelanggang membela prajurit singa sari itu Sabar Dewi Sambi Semua nanti bisa kita selesaikan dengan sebaik-baiknya Cepatlah angkat gangga darah Mudah-mudahan luka dalamnya tidak terlalu parah Dia akan mampus kalau aku menggunakan pukulan ilmu telapak wisa seluruhnya Kalau begitu ampu sekali pukulanmu itu Dewi Sambi Kalau kau ingin mencicipinya Aku akan memberimu kesempatan Boleh juga Siapa tahu pukulanmu lebih lezat dibanding semangku arak yang paling enak Dewi Sambi Kau akan menyesal karena kesombonganmu Aku tidak pernah menyesali apa yang pernah aku lakukan Bagus Agaknya kali ini aku mendapat lawan yang seimbang Awas Berhati-hatilah Sekarang kau tak bakalan bisa lolos dari jurus berantaiku ini Memang benar apa yang dikatakan wanita berparas kantik yang bernama Dewi Sambi itu Laki-laki tegak perkasa yang kini menjadi lawan tandingnya Tak lain adalah Rangga Lawi sendiri Mampu mengimbangi permainan jurus-jurus mautnya Sementara itu di pihak Rangga Lawi tidak kurang herannya Sekalipun seorang wanita Kemampuan Dewi Sambi tak boleh dianggap enteng Apalagi pukulan aji tapak wisa yang mengandung racun Kalau sampai dia lengah bisa roboh menjadi korban pukulan maut itu Karena itu Rangga Lawi terpaksa menggunakan tenaga dalamnya Untuk menahan arus pukulan yang terasa semakin panas dan berbahaya Hehehehe Hebat, hebat Sungguh suatu tontonan yang menarik sekali Orang ini mempunyai tingkat kemampuan yang tinggi kakak Dia mampu menahan pukulan aji tapak wisa ku Benar Sambi Yang satu ini memang prajurit Pinili Mungkin dia menjadi pimpinan rombongan Bukan begitu Tuan Bukankah Tuan adalah pimpinan rombongan prajurit Singasari ini? Iya Akulah pemimpin mereka Dan aku akan membuktikan bahwa prajurit Singasari tidak seperti yang dikatakan dua orang anak buahmu itu Tidak semua prajurit Singasari adalah gentong nasi Dan tidak becus bekerja Hehehehe Tentu saja tidak semuanya Mereka ini kan hanya bercanda saja Tuan Tuan tidak perlu merasa tersinggung Bukan begitu caranya bercanda Kata-katanya sudah tidak bisa digolongkan bercanda Baiklah Baiklah aku minta maaf atas kelancangan mereka Tentu saja aku akan memberinya maaf Tapi bukan berarti mereka bisa pergi begitu saja Maksud Tuan Kedua orang anak buahmu itu akan kuikat Kemudian aku seret dengan kuda sepanjang perjalananku menuju desa kurawan Kemudian mereka akan ku bawa ke kota Singasari Untuk aku serahkan pada petugas keadilan di sana Hehehehe Kecam sekali Aku rasa hukuman dan perlakuan seperti itu tidak mencerminkan keadilan Kalau kau membela mereka Maka kau pun kuanggap sama salahnya dengan mereka Dan kau akan mendapat hukuman yang serupa Hmm Bagaimana kalau kita buat semacam taruhan Hmm Mari Kita berlaga di atas gelanggang ini Kalau aku kalah Tuan boleh membawa dua orangku itu Tuan boleh berbuat apa saja atas diri mereka Hmm Tapi kalau Tuan yang kalah Tuan harus membebaskan mereka Dan menganggap mereka tidak bersalah Dan menganggap persoalan ini selesai sampai di sini Hmm Tantanganmu ku terima Tapi aku menghendaki taruhan yang lebih besar Taruhan apa itu? Kalau kau kalah Kau dan kawan-kawanmu itu harus mati di tanganku Kakak Mbaje Orang ini menantangmu perang tanding sampai mati Hmm Akanku layani Baiklah Lalu apa yang Tuan pertaruhkan? Kalau kau dapat mengalahkan aku Maka aku akan meletakkan jabatanku sebagai panglima perang kerajaan Singasari Sebelum ku serahkan nyawaku padamu Suasana terasa sangat panas Merah pada muka empu bajil Demikian pula wajah Rangga Lawi seperti terbakar Prajurit-prajurit Singasari Mereka semua yang berkerumun di alaman rumah penginapan itu Tak seorang pun berani mengeluarkan kata-kata Semua menahan nafas Melihat kedua orang pendekar pilih tanding yang sekarang sudah siap mengadu nyawa Karena begitu tegangnya Sampai mereka tidak melihat kehadiran seorang penunggang kuda Orang itu tinggi Gagah Bertubuh tegak perkasa Orang itu tidak segera turun dari punggung kudanya Dia melihat peristiwa di halaman dengan penuh perhatian Matanya menatap tajam Sementara tangan kanannya terletak di atas gagang pedang yang besar Yang terselip di pinggangnya Apakah Tuhan sudah siap? Majulah Kau akan kutangkap bersama orang-orangmu Bapu-bapu Tenagamu seperti tenaga dua ekor banteng jantan ditumpuk menjadi satu Nah, terimalah seranganku yang kedua ini Pantas kau diangkat menjadi panglima perang singa sari Tidak percuma kau memperoleh jabatan itu Tapi aku tidak akan berhenti sampai di sini Sambi Lemparkan tongkatku Terimalah, Kakang Sambil mendengus empu baju melompat ke belakang sejauh lima batang tomba Sekarang tongkat panjang dengan gagang besi kuning itu sudah mulai berputar Makin lama makin kencang Nah, kalau tadi Tuhan sudah melihat dua jurus permainanku Sekarang lihatlah bagaimana tongkat panjangku ini bekerja Tongkat panjang ku baju berputar bagaikan hitiran menyambar kiri kanan Suaranya membuat kecut hati mereka yang berada di pihak lawannya Tapi rangga lawai kelihatannya cukup tangguh untuk mengimbangi jurus-jurus maut pendekar dari gunung tenggar itu Degu mengepul di alaman rumah penginapan itu Dan suasana pagi yang cerah mendadak di warnai udara pembunuhan Empu Hanggareksa dan Pranaraja yang menyaksikan pertarungan dari serambi rumah penginapan Kelihatan cemas Luar biasa permainan tongkatnya Hati saya menjadi was-was juga Tuhan Pranaraja Jangan cemas Tuhan Hanggareksa Gusti Danggalawe bukanlah seorang pendekar sembarangan Di Istana Singasari Beliau tergolong pendekar kelas satu Barangkali hanya Gusti Lembusora yang pantas disejajarkan dengan beliau Wah, hati saya agak tenang mendengar penjelasan Tuhan Tapi saya masih belum bisa melihat kenyataan ini Bahwa ada seorang bertubuh cebol Yang nampaknya bisa diangkat dan dilemparkan ke sana kemari dengan mudah Tapi nyatanya pendekar seperti Gusti Danggalawe bisa dibuat kerepotan Bagaimana Kakang Bajil? Panglima Perang Singasari ini memang benar-benar tangguh Tapi Kakang masih belum dikalahkan, bukan? Kakang masih sanggup melawan? Napasku masih panjang Tenagaku masih mampu untuk bertempur dua hari dua malam Jangan khawatir, Sambi Kalaupun aku tidak bisa mengalahkan orang ini Dia pun juga tidak bisa mengalahkan aku Bagaimana Tuhan? Apakah masih akan kita teruskan tontonan mengasihkan ini? Bajil Aku bukan sedang membuat tontonan di alaman rumah penginapan ini Aku akan menangkapmu dan orang-orangmu itu Rupanya Tuhan mempunyai pendirian kokoh seperti sebongkah batu karang Baiklah, kalau memang demikian aku terpaksa menggunakan jurus andalan Sebab kalau hanya dengan cara seperti ini Aku kira kita bisa bertempur sampai besok lusa Dan tak akan ada yang keluar sebagai pemenangnya Pegang tongkatku ini, Sambi Dewi Sambi menyambar tongkat Empu Bajil Kemudian melompat mundur Sementara Empu Bajil berdiri tegak Sambil meletakkan telapak tangannya di atas dada Itulah pertanda pendekar Gunung Tengger Telah bersiap mengeluarkan jurus pamungkas Yang bernama Aji Segara Geni Sementara Empu Bajil Sambil tetap menyilangkan tangan di depan dada Mulai menyedot nafas berlahan-lahan Mendadak tubuh orang jebol itu bergetar hebat sekali Rambutnya seperti ikut bergetar Rangga Lawet tahu Bahwa musuhnya kali ini benar-benar ingin mengadu kesaktian Maka dia pun segera membuat persiapan Kedua tangannya membuat suatu gerakan melingkar tiga kali Dan akhirnya bersidakep Sementara kedua matanya terus memancar dengan tajam ke arah lawannya Aji Segara Geni Gusti 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 tidak apa-apa Minggirlah peran Arrajil Hei Bajil Kalau kau benar-benar mau mengadu kesaktian dengan Rangga Lawet Ayo Gerakan seluruh ilmu yang kau miliki Tapi kau pasti akan binasa di tanganku Selesai mengucapkan kata-katanya Rangga Lawet segera menghunus kerisnya yang sudah terkenal ampuh yang bernama Megalamat Paralaman Selesai pada vanik Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pedang ini naga puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Terima kasih. Kau masih juga tidak percaya bahwa aku... Aku mencintaimu. Mesin... Maafkan aku, Mesin. Mesin... Mesin... Tutur Tidula... Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya singa sari dan berdirinya kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama... Feri Fadli... Feri Fadli, Ifone Rose dan Ellie Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh... S3. Teknik dan mentase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara EWS Yuwono. Kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul... Pelangi di atas kurawang. Dalam seri yang ke-22 ini didukung oleh para pemain... Nusri Pembawa Cerita. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Rangga lawe putra Arya Wiraraja itu berdiri tegak bagaikan sebatang pohon hutan. Lengan dan urat-urat di lehernya berkilat-kilat, sementara wajahnya merah bagaikan arca batara wisnu di sepul emas. Orang-orang yang berkerumun di sekeliling halaman rumah penginapan itu tak ada yang berani bersuara, sekalipun hanya berbicara pada teman di sebelahnya. Empu Bajil sendiri mendadak sedikit geragapan, begitu melihat geris megalamat tergenggam di tangan Rangga lawe. Ayo, Empu Bajil, jangan kepalang tanggung. Keluarkan seluruh ilmu yang kau miliki. Rangga lawe siap menebas batang lehermu. Pada saat itu, pendunggang kuda berbadan tegak perkasa yang sejak tadi hanya melihat peristiwa dari atas punggung kudanya, segera melompat ke arah gelanggang. Sabar, sabar Tuan Kuranggalawi, sabar. Wah-wah, kalau diteruskan, hal ini bisa gawat. Bukankah kau kebomundara? Pati dari kerajaan gelang-gelang? Tuan Kuranggalawi benar. Saya kebomundara. Mengapa kau turut campur urusan ini? Apa keperluanmu datang ke desa ini? Bukannya saya mau turut campur, Tuan Ranggalawi. Saya turun ke gelanggang ini hanya untuk memintakan pengampunan atas kelancangan mereka. Teman-teman saya. Oh, begitu. Jadi Empu Bajil, Dewi Sambi dan dua orang itu teman-temanmu? Demikianlah, Tuan. Mereka adalah teman saya. Lalu apakah kau bermaksud membela teman-temanmu itu kebumundarang? Tuan Ranggalawi, apakah tidak sebaiknya keres megalamat disarungkan dulu? Rasanya kurang baik berbicara sambil menghunus pusaka begitu. Itu urusanku. Gampang. Pusakaku ini akan kuamankan. Kalau memang sudah meminum darah teman-temanmu itu. Jangan terburu nafsu, Tuan Ranggalawi. Baiknya kita selesaikan persoalan dengan rasa persahabatan. Teman-temanmu itu sama sekali tidak bersikap sebagaimana seorang sahabat. Ah, kau tahu tidak kebumundarang? Eh? Mereka sudah berani menghina prajurit Singasari. Mereka mengatakan prajurit Singasari hanyalah gentong nasi dan tidak becus bekerja. Nah, sekarang mereka akan melihat sendiri. Apakah prajurit Singasari seperti yang dikatakannya itu? Ah, sungguh keterlaluan mereka ini. Dan saya harap Tuan Kuranggalawi Sudi memaafkannya. Saya yakin, pasti mereka tidak tahu bahwa mereka sedang berhadapan dengan seorang pendekar pilih tanding di zaman ini. Kalau mereka tahu, mereka pasti tidak akan berani melakukan kesalahan. Baiklah, kebumundarang. Untuk kali ini aku ampuni kesalahan teman-temanmu itu. Terima kasih atas kemuran hati Tuan Kuranggalawi. Tapi ingat, mereka harus segera pergi dari hadapanku. Dan aku tidak sudi melihat mereka lagi. Kalau sampai dalam perjalananku ke Kurawan ini, dan nanti aku kembali ke Singasari, mereka bertemu lagi denganku di jalan, aku pasti akan membunuhnya. Kebumundarang merasa legam. Mereka melihat teranggal lawir lulu hatinya. Maka, takut hal-hal yang merugikan bisa terjadi lagi menimpa dirinya. Selaku pati kerajaan gelang-gelang kebumundarang segera memberi isarat pada orang-orangnya. Dan sebentar kemudian, Empu Bajil, Dewi Sambi, Jaran Bangkal, Jaran Lejong dan kebumundarang sendiri meninggalkan halaman rumah penginapan. Ah, aneh sekali. Mengapa seorang pati kerajaan gelang-gelang seperti kebumundarang, menjalin persahabatan dengan orang-orang seperti itu? Ah, nampak nyampu Bajil dan kawan-kawannya itu bukanlah seorang pendekar yang berwatak satria. Biarlah, itu urusan kebumundarang sendiri. Yang penting kita harus tetap waspada. Jangan sampai ada sekelompok manusia menghina kita sebagai prajurit yang bertanggung jawab pada keamanan negara. Oh iya, bagaimana dengan gangga darah, Paman Hanggareksa? Ah, dia tidak apa-apa, Gusti. Hanya luka ringan saja. Sekarang sudah bisa berjalan seperti biasa. Kalau begitu perintahkan, agar prajurit-prajurit mencabut patok-patok tenda. Dan kita teruskan perjalanan menuju kurawan. Terima kasih telah menonton! Kakang Bajil. Ya, Gusti Pati. Aku tahu kau pasti masih penasaran, Kakang Bajil. Tapi aku mempunyai pikiran sedikit lebih jauh. Nah, kukira tidak ada perlunya bentrok dengan prajurit-prajurit Singasari untuk saat sekarang ini. Memang, saya masih penasaran, Gusti Pati. Setiap bertemu dengan seorang pendekar tangguh, saya pasti penasaran. Sekarang ini, istana Singasari dijaga oleh sekelompok pendekar tingkat tinggi. Pendekar seperti Ranggalawe, Lembu Sorah, Keboan Abrang, Nambi, banyak kapuk, dan Diyah Wijaya menantu Sang Prabu sendiri. Singasari adalah pendekar-pendekar yang patut kita perhitungkan. Hmm, bagaimana dengan para pendukung gelang-gelang, Gusti Pati? Kalau para pendekar Singasari yang kusebutkan tadi bersatu padu, dalam arti seiring sejalan, kukira pertahanan kertanegara sukar ditembus. Kita juga banyak mempunyai pendekar pilih tanding. Tapi kekuatan bala tentara gelang-gelang masih jauh dibanding bala tentara Singasari. Karena itu aku agak ragu-ragu. Aku khawatir rencana Prabu Jayakatwang nantinya cuma tinggal di awang-awang. Rencana apa, Pati? Belum saatnya aku beritahukan padamu, Kakang Bajil. Nanti, suatu ketika Kakang Bajil akan tahu juga. Sekarang yang penting, kita bergerak secara perlahan. Kita sebarkan pengaruh. Kita mencari orang-orang untuk kita gembeleng menjadi prajurit. Pokoknya, kita harus menyusun barisan yang kuat. Bala tentara yang jumlahnya mampu mengibangi bala tentara Singasari. Dan setelah itu, kita tinggal mengintip kelemahan Prabu Kertanegara. Begitu dia lengah, nah... Kita serbu Singasari. Iya, kita serbu Singasari. Kalau begitu, Prabu Jayakatwang sudah merencanakan mau berontak pada pemerintah Singasari. Akhirnya Kakang Bajil tahu juga. Baiklah, mari kita lanjutkan perjalanan ke gelang-gelang. Aku khawatir Sang Prabu Jayakatwang sudah tidak sabar menunggu kehadiran kita. Terima kasih telah menonton! Aduh, kemana Anggir Kamandanu? Tadi ku lihat ada di sini. Kok tiba-tiba saja lenyap? Jangan-jangan salah lihat. Tapi tidak, aku tidak salah lihat. Cari siapa, Bi? Aduh, Anggir ini bikin bibik kaget saja. Cari saya ya? Iya, Anggir. Anggir Kamandanu disuruh pulang segera. Ayah Anda sudah menunggu. Ayah sudah kembali dari Singasari? Sudah, Anggir. Dan sekarang di rumah banyak sekali tamu. Tamu? Iya. Mereka semua berpakaian prajurit. Wah, masih muda-muda dan gagah-gagah, Anggir. Berpakaian prajurit? Iya, Anggir. Semua ada 24 orang. Kabarnya mereka dipimpin oleh seorang panglima kerajaan Singasari yang bernama Ranggalawe. Oh. Mari, Bi. Aku mau lihat. Prajurit-prajurit Singasari ini pasti mengembang tugas dari Prabu Kertanegara. Pasti ada hubungannya dengan surat ayah yang sempatku baca dua malam yang lalu. Hmm. Kalau begitu, Paman Ranubaya terancam keselamatannya. Aku harus segera memberitahukan hal ini padanya. Arya Kamandanu lalu menggunakan kemampuannya meringankan tubuh. Setelah menarik napas panjang beberapa kali, dia pun melompat pagar dan sebentar kemudian bayangannya sudah lenyap di balik gundukan bukit. Arya Kamandanu terus berlari bagaikan terbang. Tubuhnya bagaikan seonggok kapas gering yang tersapu angin badai. Kadang-kadang dia melintasi daerah Tegalan. Kadang-kadang melewati tanjakan bukit ataupun menuruni tebing. Dan sebentar kemudian, Arya Kamandanu sudah memasuki halaman rumah empu Ranubaya. Oh, Paman. Paman harus segera menyingkir dari tempat ini, Paman. Paman harus segera pergi. Tenanglah, Kamandanu. Tenang. Apa yang kau katakan itu tadi? Paman harus segera pergi meninggalkan rumah ini. Mengapa aku harus pergi? Di rumah ada prajurit-prajurit Singasari. Rupanya ayah telah memanggil mereka. Ayah telah melaporkan perihal Paman Ranubaya pada Prabu Kertanegara. Ah, kau ini bicara apa, Kamandanu? Ayahmu telah melaporkan aku. Melaporkan apa? Saya kebetulan sempat membaca laporan yang ditulis ayah sebelum dibawa ke istana Singasari. Dalam laporannya itu, ayah... Ayah telah... Ayah telah memfitnah Paman Ranubaya. Hah? Memfitnah bagaimana? Ayah mengatakan bahwa Paman pantas dicurigai. Paman telah menghina pemerintah Singasari. Dan bahkan menghina Prabu Kertanegara. Karena itu, Paman Ranubaya harus ditindak dengan tegas. Guru... Di luar ada yang ingin menemui Guru. Saya sudah berusaha menghalangi. Tapi dia terus mendesak Guru. Siapa dia? Tuhanku empuh hanggar reksa. Baiklah, baiklah. Kamandanu, kalau ayahmu tahu kau berada di sini bersama aku, tentu akan terjadi hal-hal yang kurang baik. Lebih baik kau bersembunyi saja di ruangan sebelah. Baik, Paman. Bagaimana, Guru? Apa dia saya persilahkan masuk sekarang? Iya, iya. Suruhlah dia masuk sekarang. Ini adalah kesempatan terakhir untukmu, Kakang Ranubaya. Sayang sekali, hanggar reksa. Apa yang kau sebut sebagai kesempatan terakhir? Aku tak bisa memanfaatkannya dengan baik. Prabu Kertanegara adalah raja yang arif bijaksana. Beliau cinta ilmu pengetahuan dan mempunyai wawasan yang luas, Kakak. Ah, aku mau menambahkan satu lagi ciri khas raja yang kau sembah dan bangga-banggakan itu, hanggar reksa. Dia juga suka minum tuak sampai bermangkuk-mangkuk. Iya, iya, iya. Manusia pasti ada kekurangannya. Tak ada manusia yang sempurna. Nah, sudahlah, hanggar reksa. Tak ada gunanya kau membujuk aku. Kalau pohon sudah ditanam dan dia mau tumbuh dengan baik, kau tak akan mampu membedulnya dari tanah berikut akarnya. Ya, memang. Memang, Kakang. Pohon itu tak mungkin dibedul. Nah. Tapi karena dia dianggap mengganggu jalanan orang, bisa saja ditebang. Ah. Berapa orang prajurit yang telah dikirim kertanegara untuk menebang pohon itu, hanggar reksa? Ah. Tak akan aku mengatakannya, Kakang. Kau akan melihat sendiri nanti. Sebenarnya sangat disayangkan kalau hal ini sampai terjadi. Nah, aku permisi. Maafkan perbuatan ayah saya, Paman. Saya merasa malu sekali. Kalau sampai terjadi apa-apa atas diri Paman Ranubaya, saya akan merasa ikut menanggung dosanya. Janganlah kau berpikir seperti itu, Kak Mandanu. Buatlah garis pemisah yang jelas. Gunakanlah penalaranmu sebening kaca, supaya otakmu tidak dikacaukan oleh banyak persoalan yang simpang siur, tumpang tindi. Paman, bolehkah saya mengetahui sesuatu? Apa yang ingin kau ketahui itu? Sebenarnya, apa yang membuat Paman Ranubaya tidak bersedia bekerja sama dengan ayah? Hmm. Hehehe. Kaman Danu, kalau kau ingin tahu sebabnya, baiklah, aku akan menuturkannya padamu. Tuturku ini merupakan sebuah dongeng tentang seorang siswa atau murid yang ingin berbakti pada gurunya. Hah? Nah, coba kau lihat baik-baik. Kau anak seorang pencipta senjata pusaka. Hah? Kau pasti pernah mengenal gambar seperti ini. Hmm. Ini. Itu gambar keris, Paman. Hah? Keris tujuh lekukan. Hah. Nah, perhatikan gagangnya. Gagangnya? Hmm. Terbuat dari dahan kering atau cangkering. Hah. Kau kenal keris seperti ini? Keris apa namanya? Hah? Ayahmu tidak pernah menceritakannya padamu? Hmm? Ayah banyak menyimpan gambar-gambar keris, Paman. Hmm. Salah satu diantaranya persis seperti gambar ini, Paman. Hmm. Tapi, ayah tidak pernah memberitahukan namanya. Hmm. Iya, iya. Nah, dengar baik-baik, Kamandanu. Barangkali pengetahuan ini nanti ada manfaatnya untukmu. Hmm. Gambar ini gambar keris yang sangat ampuh. Namanya, keris gandring. Nama itu diambil dari nama penciptanya, sendiri, empu gandring. Sekarang keris itu ada di mana, Paman? Tak seorang pun tahu keris itu sekarang ada di mana. Hah. Keris itu diciptakan kurang lebih 70 tahun yang lalu. Dan keris itu dibuat untuk memenuhi pesanan Ken Arok, pendiri kerajaan Singasari, yang masih nampak megah hingga sekarang ini. Tapi Arok bukanlah manusia yang berbudi. Karena begitu keris selesai dibuat, Arok justru membunuh empu gandring. Kisah itu sudah pernah saya dengar, Paman. Hmm. Lalu apa hubungannya dengan persoalan ayah dan Paman Ranubaya? Ah, Kamandanu, empu gandring itu bukan hanya tukang membuat senjata pusaka. Dia pun tergolong seorang pendekar yang tangguh di waktu masih mudanya dulu. Dia mempunyai murid hanya seorang. Namanya Empu Bango. Empu Bango lah yang kemudian meneruskan perguruan gandring. Empu Bango mempunyai murid beberapa orang. Tapi yang paling dikasihi adalah Empu Sasi. Nah, Empu Sasi mempunyai murid lagi. Semuanya tiga orang. Yang paling tua bernama Empu Lunggah. Kemudian aku sendiri. Dan murid yang paling muda adalah ayahmu itu. Sewaktu guruku masih hidup, kami bertiga pernah berikrar. Bahwa kami tak akan sudi bekerja untuk pemerintah Singasari selama yang menjadi raja masih keturunan langsung Kenarok. Hmm. Iya. Sekarang menjadi jelas semuanya, Paman. Hmm. Dan agaknya ayah tidak lagi menepati janjinya. Ya. Hingga hubungan antara ayah dan Paman Ranubaya menjadi kurang serasi. Rupanya ayah lebih cenderung mengejar kepentingan pribadi. Dan tidak setia lagi pada ikrar perguruan. Hmm. Sebenarnya aku tidak mau ambil pusing soal ini, Kamandanu. Itu adalah hak dan tanggung jawabnya sendiri. Tapi sekarang masalahnya menjadi besar. Karena ayahmu setengah memaksaku untuk melakukan hal yang diyakininya sebagai sesuatu yang baik. Paman. Iya. Saya... Saya menyesal sekali. Mengapa sikap ayah seperti itu. Dan saya minta maaf. Karena ayah saya telah membuat Paman Ranubaya mendapat kesulitan-kesulitan. Iya. Tapi sudahlah, Kamandanu. Kau anak yang baik. Sebenarnya aku tidak pernah membenci ayahmu. Tapi rupanya memang harus terjadi pertikaian di antara saudara seperguruan. Sudahlah, ini urusan kami berdua. Kau tidak perlu ikut campur. Kaman Danu. Iya, Paman. Kukira masih ada waktu beberapa saat lagi. Aku ingin membicarakan hal yang sangat penting denganmu. Soal apa, Paman? Soal jurus naga puspa tahap yang ketiga. Arya Kamandanu tergugah dari lamunannya tentang ayahnya. Selama ini dia memang baru mengerti dua tahap ilmu naga puspa yang diajarkan empuran ubaya. Nah, pendengar sekalian. Bagaimana kisah selanjutnya? Silahkan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Uspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Iya, iya, iya. Kakak, kaman Danu. Kau... Kau masih juga tidak percaya Bahwa aku... Aku mencintaimu. Mesin... Maafkan aku, Mesin. Mesin... Mesin... Tutur tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Pra TV. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama... Ferry Fadli, Ifona Rose dan Ellie Ermawati. Kerajaan Majapahit. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S.T.Jap. Teknik dan mentase dikerjakan oleh Rudy Tinangon dan Joko SP. Sutradara EWS Yuwono. Kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Pelangi di Atas Kurawa. Dalam seri yang ke-23 ini didukung oleh para pemain... Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu. Asli Suhastra sebagai Empu Ranubaya. Wenda Lubis sebagai Wirot. Hari Aki sebagai Empu Hanggareksa. Rusli sebagai Ranggalawai. Iwan sebagai Pranaraja. Wawan Gewe sebagai Gangga Dara. Beni sebagai Jarawaha. Dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Senja berlahan-lahan mulai turun. Angin Bukit Kurawan bertiup lebih kencang dari biasanya... ...menimbulkan suara gemerisik di atas pohon-pohon. Empu Ranubaya mengerutkan alis. Hingga wajahnya yang tua itu semakin nampak lebih tua. Sebelum mulai bicara... ...Empu Ranubaya mendesah. Kemudian memandang pemuda yang duduk bersila di depannya. Kaman Danu. Iya, Paman. Sekarang aku akan membicarakan perihal 12 jurus tahap ketiga... ...ilmu Naga Puspa. Tahap ketiga ini sangat sukar untuk dipelajari. Walaupun nampaknya sederhana... ...tapi 12 jurus ini sangat rumit penjabarannya. Dan untuk bisa menguasainya dengan sempurna... ...dibutuhkan kematangan jiwa seorang pendekar. Ada perbedaan yang mendasar antara tahap ketiga ini... ...dengan dua tahap sebelumnya. Apa perbedaannya, Paman? Hmm... Kalau 12 jurus tahap pertama... ...dan 11 jurus tahap kedua... ...merupakan ilmu kanuragan tangan kosong... ...maka 12 jurus tahap ketiga ini membutuhkan adanya senjata. Senjata apa yang boleh digunakan, Paman? Senjata yang sesuai. Maaf, Paman. Saya masih belum jelas. Senjata yang sesuai itu... ...senjata yang bagaimana? Ah, Kaman Danu. Ada empat unsur penting... ...yang nantinya bisa membentuk seseorang... ...menjadi pendekar pilih tanding. Pertama adalah unsur lahiriah orang itu sendiri. Keadaan tubuhnya. Kekuatan ototnya. Kecerdasan otaknya. Dan keterampilannya. Kedua adalah unsur batiniah... ...atau unsur yang tidak tampak... ...karena adanya jauh di dalam lubuk jiwa manusia itu. Misalnya bagaimana wataknya... ...ketabahannya... ...ketekunannya... ...keyakinannya... ...wasa tanggung jawabnya... ...keluhuran budinya... ...dan kepribadiannya. Nah, cukup jelas sampai di sini. Jelas, Paman. Lalu unsur yang ketiga... ...adalah ilmu yang dipelajarinya... ...dan yang ingin dikuasainya. Kaman Danu... ...di dunia ini ada seribu satu macam ilmu. Tapi bagi seorang calon pendekar yang bijak... ...tidak akan mempelajari semuanya. Dia hanya akan memilih beberapa saja... ...yang dianggap sesuai... ...dianggap cocok dengan wadahnya. Dan biasanya... ...hanya seorang guru yang bisa tahu... ...mana ilmu yang cocok... ...atau pun yang tidak cocok untuk murid-muridnya. Bagaimana dengan ilmu yang tidak cocok, Paman? Ilmu yang tidak cocok akan merusak wadahnya. Orang itu bisa menderita... ...karena harus bertengkar terus-menerus... ...dengan apa yang tidak disukainya. Nah, baiklah aku teruskan. Ada pun unsur yang keempat... ...ialah adanya senjata. Mengenai senjata ini bisa beraneka ragam bentuknya. Bisa berupa pedang, keris, tombak, cambuk, tongkat... ...dan bisa juga salah satu dari anggota tubuhnya sendiri. Seperti jari-jari, telapak kaki, dan sebagainya. Nah, sampai di sini apakah masih ada yang belum jelas, Kamandanu? Tidak, Paman. Rasanya sudah cukup jelas. Ah, bagus. Bagus. Nah, itulah tadi keempat unsur... ...yang nantinya bisa membentuk seseorang menjadi pendekar yang benar-benar tangguh luar dalam. Pendekar pilih tanding... ...karena memang tidak sembarang pendekar merasa patut menjadi lawannya. Nah, ada pun keempat unsur itu tadi, Kamandanu. Haruslah cocok satu dan yang lainnya. Sehingga mereka bisa membentuk suatu kerjasama yang serasi dan selaras. Kalau kau ingin memperdalam suatu ilmu, harus tidak melalaikan ketentuan-ketentuan ini. Termasuk ilmu kanuragan naga puspa yang telah kuajarkan padamu itu. Ah, Kamandanu. Naga puspa adalah ilmu kanuragan yang bertujuan membina pekerti luhur. Bagi mereka yang mempunyai watak jahat, tulas, licik, dan curang. Oh, jangan coba-coba mendalami ilmu ini. Akibatnya akan berbahaya sekali bagi keselamatan orang itu sendiri. Dia akan merasakan beban yang makin lama makin berat. Yang akhirnya bisa menghancurkan dirinya sendiri. Apakah yang paman maksudkan? 12 jurus tahap ketiga? Ah, iya. Tepat sekali, Kamandanu. 12 jurus tahap ketiga ini... merupakan serangkaian gerakan yang berbahaya sekali untuk dipelajari. Dan untuk mempelajarinya, seseorang harus mempersiapkan dulu persyaratannya. Pertama, dia harus mempersiapkan wadahnya. Dia harus mempunyai cadangan tenaga dalam yang besar. Dan kedua, dia harus mendapatkan senjata yang cocok, yang sesuai dengan perwatakan aslinya. Tapi rasanya persyaratan itu tak akan ada yang mampu memenuhinya untuk sekarang ini. Termasuk kau sendiri, Kamandanu. Mengapa aku berpendapat begitu? Coba kau bayangkan. Untuk bisa melatih 12 jurus itu, seseorang harus lebih dulu melatih tenaga dalam 10 tahun lamanya. Ah, waktu yang cukup panjang. Ya, kalau seseorang sudah bisa meremas hancur sebuah batu dengan tenaga dalamnya, barulah dia boleh mendalami pukulan 12 jurus tahap ketiga. Ya, aku sendiri tak pernah mempunyai keberanian untuk mencobanya. Karena menurut guruku, wadahnya tidak memadai. Ya, kalau memang Paman Ranubaya berpendapat begitu, saya pun akan menerimanya. Hmm, iya, iya. Ah, tapi kau tidak usah merasa kecewa, Kamandanu. Masalah ilmu Kanuragan adalah masalah jodoh. Kalau memang kau nantinya terpanggil untuk menjadi jodohnya, ya, maka tentu akan menemukan jalan untuk menguasainya. Paman, saya pun tidak berharap terlampau jauh. Bagi saya rasanya sudah cukup dengan menguasai apa yang telah Paman berikan selama ini. Ah, iya, iya. Bagus, bagus. Itu namanya kau tahu, Duko Prayoko. Tahu sesuatu yang berada di luar takaran yang kau miliki. Hmm, dan memang benar, ilmu Kanuragan Nagapus patah pertama dan kedua sebenarnya sudah cukup. Hmm, kalau kau tekun berlatih, aku yakin tidak sembarang pendekar berani meremehkan kehadiranmu. Oh, guru. Ada serombongan prajurit datang kemari. Hmm. Ya, saya melihatnya dari atas tebing bukit kurawan. Oh, tenang. Tenanglah, Wiro, tenanglah. Coba duduklah baik-baik dan bicaralah dengan jelas. Ayo, ayo. Ah, kalian tidak usah kawati. Aku memang harus mempertanggungjawabkan sikapku selama ini terhadap pemerintah Singasari. Oh, jadi guru akan melawan mereka? Ah, tak ada gunanya melawan mereka. Jumlah mereka cukup banyak, dan aku tidak senang dengan adanya keributan. Hah? Lebih baik aku mengalah saja. Maksud guru? Ah, Kamandanu, sudah saatnya kau meninggalkan tempat ini. Ah, tapi Paman, saya... Ah, kau jangan melibatkan dirimu dalam persoalan ini. Tapi saya tidak bisa membiarkan mereka mencelakai Paman. Kamandanu, cepat tinggalkan tempat ini. Hah? Kamandanu, Paman Ranubaya. Kamandanu, ini perintah. Kau tinggal menjalankannya, dan tidak perlu berpikir atau menimbang lagi. Ah, ayo cepat tinggalkan tempat ini. Atau aku akan memaksamu dengan jalan kekerasan. Hah? Baik, Paman. Ah, ayo. Sekarang, apa yang akan kita lakukan, guru? Ah, apa yang ingin kau lakukan, Wira? Ah, saya hanya ingin mengikuti guru. Kemanapun guru pergi, saya akan berada di samping guru. Kalau aku hidup terluntah-luntah, saya akan di samping guru. Kalau aku mendapat bencana, saya pun akan di samping guru. Terima kasih atas kesetiaanmu, Wira. Tapi kali ini kusarankan agar kau tidak mengikuti aku. Pergilah kemana kau suka. Duniamu masih luas. Kau masih bisa berbuat banyak untuk mengisi kehidupanmu, daripada hanya membuntuti orang tua seperti aku. Tidak. Tidak, guru. Saya tidak akan meninggalkan guru. Kemanapun guru pergi, saya akan di samping guru. Wira. Seperti halnya, Kamandanu. Ini merupakan perintah yang harus kau jalankan. Tidak, guru. Jadi kau membanggang perintahku ini? Saya tidak bisa berpisah dengan guru. Lebih baik saya mati daripada harus meninggalkan guru menghadapi bahaya sendirian. Wira. Aku bisa menyelesaikan persoalanku sendiri. Maaf, guru. Kali ini saya terpaksa tidak bisa menuruti perintah guru. Baik. Baiklah. Kau memang tidak bisa kusamakan dengan Kamandanu. Kau sudah terlalu lama hidup bersamaku. Bahkan sudah seperti anak kandungku sendiri. Sejak kecil kau tak pernah terlepas dariku. Oh, guru. Kalau guru mengizinkan saya tetap mengikuti kemana guru akan pergi sekarang ini. Saya sangat berterima kasih sekali, guru. Iya, iya, iya. Sudah. Sudahlah, sudahlah. Sebentar lagi prajurit-prajurit Singasari itu akan sampai ke tempat ini. Ayo, sekarang nyalakan obor dan mari kita keluar. Senja telah kemerah-merahan ketika empuran Nubaya dan Wirot keluar rumah. Empuran Nubaya kemudian mengambil obor dari tangan Wirot. Wirot hanya memandang gurunya dengan penuh tanda tanya. Wirot, iya, guru. Aku tak ingin mereka datang kemari dan menggeledah isi rumahku. Karena itu aku akan memusnahkan rumah ini beserta segala isinya. Maksud, guru? Aku akan membakar rumah ini. Selesai mengucapkan kalimatnya, empuran Nubaya melemparkan obor ke atas atap rumah. Api segera menjilat kemana-mana. Guru! 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 Sudah berpuluh tahun kita diam di bangunan sederhana itu, Wirot. Dan sekarang kita terpaksa meninggalkannya. Guru! Akan pergi kemanakah guru sebenarnya? Mulai sekarang, kita akan tidur dengan atap langit dan alas rumput atau sehelai tikar bangga. Mulai sekarang, kita tidak memiliki rumah lagi. Kita akan menjadi pengembara yang tak mempunyai tujuan. Nah, apakah kau sudah siap hidup sebagai pengembara, Wirot? Bersama guru, saya tidak gentar menghadapi apapun. Bagus, bagus. Nah, mari kita pergi. Dengan langkah perlahan tapi penuh kepastian, Empu Ranubaya meninggalkan rumah yang sudah berpuluh tahun dihuninya. Wirot mengikuti di belakangnya sambil memanggul bungkusan berisi sekedar pakaian dan makanan untuk diperjalanan. Api terus membebung tinggi. Pohon-pohon di sekitarnya sebagian ikut hangus terbakar. Suasana di sekitar rumah Empu Ranubaya masih nampak terang sekalipun malam sudah mulai turun. Sementara itu, tak jauh dari tempat kebakaran, Arya Kamandanu duduk di atas akar pohon. Di tempat ketinggian itu, dia ikut meratapi rumah kediaman gurunya yang sedikit demi sedikit habis ditelan api. Paman Ranubaya, Paman telah menjadi korban fitnah ayahku yang tamak dan seraka. Maafkanlah perbuatan ayahku, Paman. Maafkanlah dia. Kita terlambat, Kusti Ranggalawe. Agaknya dia sudah pergi, Kusti. Mengapa dia membakar rumahnya sendiri? Mungkin dia tak ingin kita menggeledah isi rumahnya dan menemukan barang-barang yang berharga. Pranaraja? Ya. Mana Gangga Dara dan Jarawaha? Mereka saya perintahkan memeriksa sekitar tempat ini, Kusti. Baiklah. Kita tunggu barang sesaat lagi. Kita memang tidak bisa berbuat apa-apa dengan rumah yang terbakar ini. Nah, itu mereka, Kusti. Itu mereka datang membawa seseorang. Kaman Danung. Kaman Danung. Apa kerjamu di sini, ha? Hai. Kau mempunyai lidah untuk menjawab, Kaman Danung? Di mana kalian temukan dia, Gangga Dara? Kakang Jarawaha yang melihatnya, Kusti. Saya melihat dia sedang duduk merenung, melihat rumah yang terbakar ini, Kusti. Di sana, Kusti. Di atas gundukan bukit. Di atas akar sebatang pohon yang besar. Semula saya mengira seekor kijang atau babi liar. Tetapi, setelah saya amati lebih seksama, ternyata seorang manusia, Kusti. Kaman Danung. Kau jangan membuat malu ayahmu, Kaman Danung. Jawab. Mengapa kau berada di tempat ini? Jawab. Kalau kau bungkam terus, ku bunuh kau, anak setan. Bunuhlah saya, ayah. Bunuhlah saya. Apa yang kau kerjakan di sini, Kaman Danung? Aku ingin tahu. Kau masih menjalin hubungan dengan si tua bangka Ranubaya itu, bukan? Baman Ranubaya orang baik-baik. Mengapa si Arus takut berkunjung ke rumahnya? Ah, kau fluk. Apa kau tidak tahu bahwa dia itu penjahat negara? Baman Ranubaya bukan penjahat. Dia orang baik-baik, ayah. Lihat saja buktinya. Para prajurit yang datang ke kurawan ini akan menangkapnya. Kalau dia bukan penjahat, mana mungkin berurusan dengan pemerintah Singasari? Bisa saja dia mau ditangkap. Karena ini fitnah. Kurang ajar. Kau berani ngomong sebarangan. Tidak ada yang memfitnah orang itu. Dia telah memusuhi pemerintah Singasari. Karena itu, mau ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbatannya. Kalau dia bukan orang jahat, mengapa harus kabur dan sembunyi, ha? Baman Ranubaya menjadi korban kelicikan dan keserakahan sahabatnya sendiri. Itulah yang saya ketahui. Ah, setan kecil! Kamandanu, kau berani melawan aku, ayahmu sendiri, ha? Maaf. Saya terpaksa menangkis pukulan ayah. Saya tidak mau dihukum dan matahal apa kesalahan saya. Kamandanu, walaupun kau anak sendiri, kau akan kubuat babak pelur, Kamandanu. Pukulan dua belas jurus. Kau, kau telah belajar pukulan dua belas jurus pada tua bangga itu rupanya. Tuhan Hanggareksa, Tuhan masih terlalu lelah. Biarlah saya yang menangani putera Tuhan. Angger Kamandanu, mengapa Angger membuat susah orang tua sendiri? Mengapa Angger tidak menurut saja? Apa kata ayahandamu? Kalau Tuhan bermaksud menangkap saya, silakan. Tapi saya pun tidak akan tinggal diam. Saya tidak akan tinggal diam setelah melihat rumah Paman Ranubaya terbakar. Baiklah. Kalau begitu, saya terpaksa bertindak sedikit keras pada Amungger. Di tengah kobaran api yang terus melalak habis rumah Empura Nubaya, terjadilah pertarungan yang cukup seru antara perana raja dan Arya Kamandanu. Semula perana raja agak canggung, dan dia bertarung dengan setengah hati. Tapi karena Arya Kamandanu ternyata cukup tangguh, dan bahkan berhasil menyarankan pukulannya beberapa kali, perana raja akhirnya terpancing juga, dan dia mulai bertarung dengan seluruh kemampuannya. Putera Tuhan agaknya mempunyai bakat besar di bidang Ulah Kanuragan. Tidak, Gusti. Dia itu anak kemarin sore. Lihat saja. Perana raja akan bertukuk lutut kalau tidak segera dapat mengakhiri pertarungannya. Dan saya lihat putera Tuhan belum lagi mengeluarkan seluruh kemampuannya itu. Oh, anak itu keterlaluan sekali. Oh, saya harap Gusti Ranggalawi segera turun tangan. Kalau tidak, hal ini bisa berlarut-larut. Saya terus terang sangat menyesalkan kejadian ini. Saya merasa malu dan terpukul sekali. Memang, Tuhan. Agaknya saya harus segera turun tangan. Saya khawatir perana raja merasa tersinggung harga dirinya. Dan hal itu justru akan bisa membuatnya mengalami kesulitan yang lebih besar. Teriakan Ranggalawi bagaikan petir menyambar telinga mereka yang mendengarnya. Pertarungan seketika terhenti. Suasana menjadi sunyi. Hanya gemeretak kayu terbakar yang terdengar. Nah, para pendengar sekalian. Bagaimana kisah selanjutnya? Apakah Arya Kaman Danu akan berhadapan dengan Ranggalawi? Silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa. Ku beri nama pedang ini Naga Puspah. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kau masih juga tidak percaya bahwa aku... Aku mencintai-Mu. Mesin. Maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula Sebuah Sandiwara Radio Serial Produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ifona Rose, dan Ellie Ermawati. Dan Cerita ini ditulis dan disusun oleh S.T. Jam. Teknik dan mentase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP, sutradara EWS Yuwono. Kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Pelangi di Atas Kurawang. Dalam seri yang ke-24 ini, didukung oleh para pemain Feri Fadli sebagai Arya Kamandanu, Rusli sebagai Rangga Lawi, Hari Aki sebagai Empu Hanggareksa, Eli Panca sebagai Nyirongkot, Iwan sebagai Pranaraja dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati! Peranaraja menjadi sangat penasaran. Arya Kamandanu ternyata tidak mudah ditundukkan. Bahkan, keadaan menjadi berbalik. Kini Peranaraja nampak mulai terdesak. Melihat hal itu, Rangga Lawi merasa perlu untuk segera turun tangan. Hentikan, Peranaraja! Hentikan! Ada apa, Gusti? Minggirlah. Tapi, saya masih sanggup bertarung, Gusti. Putra, Tuan Hanggareksa ini memang hebat. Tapi, saya masih belum kalah, Tuan. Aku tidak mengatakan bahwa kau kalah, Peranaraja. Aku hanya menyuruhmu Minggir. Baik, Gusti. Silahkan. Kau yang bernama Arya Kamandanu, Putra Kedua Tuan Hanggareksa? Ia. Dan Tuan siapa? Apakah juga mau menangkap saya? Namaku Rangga Lawi. Aku sama sekali tidak bermaksud menangkap orang yang tidak mempunyai kesalahan. Aku turun dari punggung nila ambara ini. Hanya untuk mengagumi kepandaianmu dalam hal ulahkanuragan. Hah, Tuan Rangga Lawi terlalu memuji. Saya belum bisa apa-apa. Belum pantas mendapat pujian. Apalagi pujian dari seorang pendekar tangguh seperti Tuan. Kamandanu, aku sangat tertarik pada penampilanmu. Kau seorang pemuda yang berbakat besar. Kelakau pasti akan menjadi pendekar yang patut diperhitungkan. Tuan Rangga Lawi, saya bukan lagi seorang bocah yang gemar mengulum gula-gula sanjungan. Kamandanu, aku ingin berbicara denganmu. Tapi rasanya tempat ini tidak cocok untuk berbincang-bincang. Bagaimana kalau kita pulang dan membicarakan tentang banyak hal di rumahmu? Tuan tidak bisa membujuk saya dengan cara seperti itu. Kamandanu, bicaramu semakin kurang ajar. Kau tahu, siapa yang berdiri di hadapanmu sekarang ini, ha? Tentu saja saya tahu, ayah. Beliau ini adalah Tuan Kurangga Lawi, seorang panglima perang paling disegani di seluruh Singasari. Tuan mempunyai nama besar. Tuan adalah pendekar tanpa tanding. Tapi sayang, Tuan hanya bertindak atas dasar perintah orang lain yang belum tentu benar. Kamandanu! Kau, kau... Jangan, jangan. Jangan, Tuan Hangga Reksa. Biarlah aku yang menangani persoalan ini. Oh, baiklah, Kamandanu. Kau memang berhak berkata-kata seperti itu. Karena kau merasa lebih unggul dari prajurit-prajurit yang berdiri di sini. Oh, maafkanlah kata-kata anak saya, Gusti. Dia benar-benar keterlaluan. Keterlaluan sekali. Tenanglah, Tuan Hangga Reksa. Nah, aku tahu kau pasti tuku bermurah hati, Kamandanu. Karena itu kau pasti tidak keberatan kalau aku ingin menjajal sampai sejauh mana ilmu kanuragan yang telah kau kuasa itu. Silakan. Coba kau tangkis seranganku ini. Bagus. Bagus. Kau mampu mengembalikan jurusku dengan baik sekali. Nah, mari kita lanjutkan. Apa yang menjadi dugaan Rangka Lawi ternyata benar. Arya Kamandanu mempunyai ilmu kanuragan yang tidak sembarang prajurit sehingga Sari mampu menandinginya. Karena itu, Rangka Lawi bertarung dengan bersungguh-sungguh. Tapi dia akhirnya menjadi sangat keheranan. Sudah 15 jurus berlalu. Usahanya menurutkan Arya Kamandanu masih belum nampak hasilnya. Maka Rangka Lawi mulai menyerang lebih gencar. Dengan maksud jangan sampai Arya Kamandanu mempunyai kesempatan untuk menghindar ataupun menangkis. Terimalah sekarang ini. Berlihat lawannya menyerang dengan gencar. Dengan jurus-jurus yang berbahaya karena kecepatannya, Arya Kamandanu untuk sesaat menjadi kalang trabut. Tapi kemudian dia menarik kakinya mundur tiga langkah dan mulai mempersiapkan kemampuan ilmu sepi angin untuk melandasi pukulan 11 jurus naga puspa tahap kedua. Maaf, Tuhanku Rangka Lawi. Saya tak ingin ditangkap oleh siapapun juga. Saya bukan penjahat. Kalau saya berani melawan Tuhan karena terpaksa. Oh, ampunilah anak saya, Kusti. Ampunilah anak tak tahu diri itu, Kusti. Sudahlah, Tuhan Hanggareksa. Anak Tuhan tidak bersalah apa-apa. Saya justru bangga melihat pemuda memiliki keteguhan hati dan keberanian seperti putra Tuhan. Oh, Kusti. Apakah Kusti terkena pukulannya? Serangannya memang sangat cepat dan berbahaya sekali. Entah dia menggunakan jurus apa namanya. Tapi aku tahu gerakannya dilambari sepi angin. Kalau tidak segera menghindar, dia pasti bisa memasukkan sikutnya ke ulu hatiku. Ah, Tuhan Hanggareksa. Iya, Kusti. Tuhan mestinya bangga mempunyai seorang putra seperti Arya Kamandano. Ketahuilah, Tuhan. Kalau dia berlatih terus-menerus, dalam satu tahun saja dia akan mempunyai tingkat kanuragan luar biasa. Sepuluh orang prajurit singa sari yang menyerang serentak tidak akan membuatnya kerepotan untuk merobohkannya. Api kebakaran masih terus menyala. Abunya berterbangan dan hawa panas menyebar ke sekitarnya. Kini bubungan atap rumah empu Hanggareksa sudah menjadi arang dan runtuh ke samping. Setelah dirasa tak ada perlunya lagi menunggu di tempat itu, Ranggalawai memerintahkan pada anak buahnya meninggalkan tempat itu. Kini alaman rumah Puranubaya menjadi sepi kembali. Hanya kemeretak bunyi kayu-kayu rumah dimakan api yang masih terus terdengar sampai jauh malam. Dan kesunyian terasa semakin mencekam oleh tiupan angin yang datang dari arah bukit Kurawan. Entah kesunyian seperti itu. Hati-hati, Nger. Ayah. Ayah. Mengapa kau kembali ke rumah ini, Kamandanu? Saya... Saya kembali untuk minta maaf, Ayah. Saya telah melakukan kesalahan yang amat memalukan. Apa perlunya kau meminta maaf padaku? Apakah Ayahmu ini masih ada artinya bagimu, Kamandanu? Saya... Saya mengakui saya bersalah, Ayah. Saya mohon maaf, Ayah. Tidak. Aku tidak akan memaafkanmu. Maafkan saya, Ayah. Saya bersedia dihukum. Saya rela dicambuk, dipukul, atau dibunuh sekalipun. Dan, asal Ayah Sudi memaafkan kesalahan saya. Kamandanu. Perbuatanmu itu sungguh-sungguh keci dan memalukan. Seperti perbuatan anak-anak liar. Anak-anak jalanan yang tidak pernah mendapat pendidikan dari orang tuanya. Aku sama sekali tidak bisa mengerti. Aku setengah tidak percaya. Kau ini anakku atau bukan? Kau ini Kamandanu atau setan? Saya... Saya menyesal sekali, Ayah. Kau telah berani berkacak pinggang di hadapan Kustiranggalawi. Padahal kau tahu persis siapa beliau itu. Aku yang kena sasaran, Kamandanu. Aku yang kena ketanya. Apa yang kusahakan dengan susah payah selama ini. Yang telah menghabiskan puluhan tahun dari seluruh usiaku ini. Akanlah hancur berantakan gara-gara perbuatanmu itu. Maafkan saya, Ayah. Saya tidak berpikir sampai sejauh itu. Waktu itu saya sedang kalut. Saya sedih melihat rumah Paman Ranubaya terbakar. Paman Ranubaya! Paman Ranubaya! Rupanya selama ini kau masih menjalin hubungan dengan orang itu. Dan rupanya kau bisa dipikat dengan ilmu kanuragan yang diajarkannya. Hatimu terkiur hingga matamu menjadi buta. Dan akulah... Ayahmu sendiri yang akhirnya menjadi korban. Kamandanu. Ya, Ayah. Apa kau merasa sudah jago setelah belajar kanuragan dari Ranubaya itu? Hah? Kalau kau merasa jago, Ayo! Berdiri! Dan keluar ke halaman sana! Aku tantang kau mengadu ilmu kanuragan! Tidak, Ayah. Tidak. Mengapa tidak? Hah? Bukankah kau sudah belajar ilmu kanuragan agapus, Pak? Bukankah kau sudah berani berkaca pinggang di depan Kosti Ranggalawi dan prajurit-prajurit Singasari? Ayo, Kamandanu. Jangan kau sungkan-sungkan. Jangan memandang aku sebagai ayahmu sendiri. Tapi, Anggaplah aku seperti orang lain yang mau menjajal kemampuanmu. Tidak, Ayah. Bukan seperti itu maksud saya. Cepat berdiri dan keluar ke halaman! Tidak. Saya tidak berani melawan Ayah. Lebih baik saya mati kalau harus melawan orang tua sendiri. Bunulah saya, Ayah. Habisi saja nyawa anakmu ini. Bayi kemarin sore sudah berani sombong kau. Lingusmu masih belum lama kering, sudah berani berbuat seperti itu pada orang tuamu. Keluar kau! Keluar dari ruangan ini! Dengan perasaan tertekan dan sedih tak terhingga, Arya Kamandanu keluar dari ruang kerja ayahnya. Rasanya dunia semakin kelam. Pikirannya penuh dengan kabut yang semakin tebal. Mengapa aku harus selalu mengalami peristiwa yang menyakitkan seperti ini? Semuanya akhirnya membentur dinding kegagalan. Di mana letak kesalahannya? Apakah ini memang sudah merupakan garis nasibku? Malam itu, Arya Kamandanu tidak berhasil tidur barang sekejap matapun. Pikirannya mengembara jauh kemana-mana. Dan hatinya gelisah tak tentu ujung pangkalnya. Gusti? Gusti, Gusti yang gak reksa? Gusti? Ada apanya? Bukankah sudah aku pesan agar aku jangan diganggu? Maaf, Gusti. Saya terpaksa sekali. Siapa yang memaksamu? Angger Kamandanu, Gusti. Biarkan saja anak tak tahu diri itu. Aku tidak mau menemunya lagi. Anu, Gusti. Sepertinya Angger Kamandanu pergi. Pergi? Iya, Gusti. Kamarnya kosong. Kudanya tidak ada di kandangnya. Dan saya menemukan selembar daun rontal di atas meja ruang tengah, Gusti. Apa dia menuliskan sesuatu di atas daun rontal itu? Iya, Gusti. Dan nampaknya tulisan ini ditujukan untuk... Lung itu sejak pagi bernyanyi. Mereka tidak banyak mempunyai persoalan di dalam hidupnya. Karena itu mereka selalu bahagia. Tidak pernah bersedih hati. Sudahlah, Gusti. Tidak perlu bersedih hati. Bagaimana aku tidak sedihnya. Kau lihat sendiri. Aku kerja keras yang malam. Untuk apa, Coba? Untuk masa depan anak-anakku. Aku mendambakan anak-anakku bisa mewarisi apa yang telah kurintis puluhan tahun ini. Tapi pada akhirnya aku harus kecewa. Rupanya aku telah gagal membina anak-anakku, Nyi. Gusti, jangan berkata begitu. Kenyataannya memang begitu, Nyi Rongkot. Pada usiaku yang telah senja ini, tak ada yang membuat hatiku puas dan gembira. Semua serba mengecewakan. Gusti Hanggareksa. Pada saat sekarang inilah, seharusnya Gusti merasa gembira. Nyi, Nyi. Mengapa aku harus gembira? Cucu. Gusti sekarang sudah mempunyai seorang cucu. Itu sebabnya Gusti harus gembira. Kok ini bicara apa, Nyi? Begini ceritanya. Waktu saya pergi ke sungai untuk mencuci perabot-perabot dapur, secara kebetulan saya bertemu dengan seorang dukun bayi dari Manguntur. Dia lah yang menyampaikan berita itu. Bahwa Nini Rati, istri Anggerdui Pangga, sudah melahirkan semalam. Apa benar begitu, Nyi? Benar, Gusti. Sekarang Gusti sudah mempunyai seorang cucu laki-laki yang sehat dan tampan. Ah, Sang Yang Widi. Kau beri juga aku penghiburan di saat sedang galut dan putus asa. Ah, kalau begitu, persiapkan segala sesuatunya, Nyi. Aku mau ke Manguntur sekarang juga. Aku mau melihat cucuku. Aku mau melihat cucuku, Nyi. Tak bisa dikatakan betapa gembiranya Empu Hanggareksa seketika lenyap persoalan yang melilit pikirannya, yang nampak hanya seorang bayi mungil dan lucu yang kini sudah lahir ke dunia untuk meneruskan garis keturunannya. Maka, hari itu juga Empu Hanggareksa mempersiapkan segala sesuatunya sebelum si kakek itu berkuda menuju desa Manguntur. Sementara itu di tempat lain juga nampak seorang penunggang kuda, seorang lelaki muda yang tegap dan perkasa. Dialah Arya Kamandanu. Di perbatasan desa Kurawan, dia menghentikan kudanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.